Intro What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku, Jemima Dan kalau teman-teman baru disini, welcome Nice to meet you So, di video kali ini, seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya Aku bakalan nge-share Wah, ini banyak banget sih Aku bakalan mulai sesuai urutan guys Double cleansing dulu, sabun muka, sampai ke total jerawat Disclaimer dulu, video kali ini gak disponsori sama sekali Either disponsori atau gak disponsori You guys all know kalau aku selalu review berdasarkan pengalaman aku Dan kasih tau juga plus minusnya Best skincare 2021 ini adalah yang menurut aku paling enak ya Aku pake selama sepanjang tahun ini Tetapi ini gak membuat beberapa skincare yang udah pernah aku review Jelek gitu, gak sama sekali Cuman, ya namanya best skincare ya 2021 Makanya harus dipilih nih Gak mungkin semuanya juara satu Seiring percalaannya tahun, setiap tahunnya aku pasti review banyak produk baru Cobain banyak produk baru Jadi, ketambahan lagi deh Referensi produk-produk yang bagus Yang cocok gitu di kulit aku Yang bisa aku rekomendasikan ke teman-teman In case, bentar lagi 12-12 Jadi misalnya kalau kalian mau check out, mending langsung aja pentengin description box down below Masukin keranjang dan di-check outin tanggal 12-12 nanti biar banyak diskon dan free ongkir Selamat tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya Yuk ya! Mulai dari cleansing balm dulu Gila sih di tahun 2021 ini guys Aku baru ketemu cleansing balm yang akhirnya aku suka Aku sering banget cobain cleansing balm Tapi berujung bikin breakout Tapi yang ini Tada! Ini adalah Something Omega Butter Deep Cleansing Balm Dan ini udah jar kecil yang kedua yang aku beli Dan kemarin ke KKV Aku pas lewat langsung ambil yang saya segedenya Tada! Tuh! Alasan menjadi favorit aku Karena dia bersih banget untuk hapus makeup waterproof Apalagi aku sering makeup di area mata tuh yang heavy, yang berat ya Kedua, gak bikin aku breakout sama sekali Dan teksturnya tuh enak banget Definisi mentega Ngebaurnya enak banget di kulit Dan gampang banget di wipe off atau dibersihkan ya Glidenya smooth aja di permukaan kulit So definitely recommend this The next one adalah Mishler Water Dan yang aku suka adalah Dari Keep Cool Ini dia Keep Cool and Soothe Water Ini udah botol kedua aku Sebenernya aku mau mention Emina lagi yang bright stuff Mishler Water Tetapi itu udah sering banget aku bilang ya Levelnya sama lah dalam melembabkannya sama Mishler Waternya Emina Tapi ini punya keunggulan bisa untuk meredakan kemerahan di wajah juga Ini ada efek menyejukkannya Jadi enak lah pokoknya Kita masuk ke special wash Alright ini dia Ini adalah Senka Perfect Whip Yang Ethnic Care ya Variannya Kan Senka Perfect Whip ini tuh banyak banget ya Variannya Bet yang ijo ini yang paling aku cocok Dan yang paling efek Jadi Facial wash yang Agnes Creamy Wash My all time favorite Udah ada temennya nih guys Dan emang bener-bener bagus sih Jadi kalo misalnya temen-temen ya In case kalian udah pernah coba Agnes Creamy Wash Dan kalian kurang cocok gitu Monggo bisa cobain yang Perfect Whip Acnicare ini Yang aku suka ya guys Kalo misalnya cuci muka pake ini Gak terasa perih gitu di mata Dan setelah dibilas Muka tuh gak terasa terlalu keset Gak terasa terlalu kering So that's a plus point Pokoknya kalo misalnya temen-temen Mau liat review lengkapnya Udah pernah aku bikin Langsung aja ke video yang ini Kok gak ada Agnes Creamy Wash kak? Serius sekarang aku gonta ganti aja Aku cocok sama dua-duanya Mau Agnes Creamy Wash Mau Senka Perfect Whip Yang Ethnicare ini Kita ke toner Toner guys Aku punya lumayan banyak loh Surprisingly Di tahun lalu itu Aku kurang explore sama yang namanya toner Tapi di tahun ini Aku lumayan banyak cobain toner Yang bikin aku happy banget Ternyata lumayan ngefek ya di aku Jadi setelah cuci muka tuh Netra lagi gitu PH kulitnya Dan terasa lebih licin-licin aja Lebih halus aja kulitnya Jadi disini aku mau bagi Jadi dua Yang pertama eksfoliasi Terus yang kedua Hydrating toner Dengan manfaat-manfaat tambahannya Dari eksfoliasi dulu Tahun ini aku ada coba Sekitar tiga lah Tiga eksfol toner Tapi satu ini yang paling aku suka Tadaaa Ini White Lab AHA 6% Nye Cinemite 2% BHA 1% Dan PHA 0,10% Dan dia punya kekuatan yang medium Sehabis pakai Langsung gitu keliatan hasilnya Lebih glowing Lebih kenyal Lebih cerahan juga Dan walaupun ya Dia tulisannya medium exfoliating Tapi di kulit aku tuh Dia gak mau buat purging Yang parah banget Bener-bener sangat tolerable Di kulit wajah aku Dia ada tingling effect ya Cekat-cekit-cekat-cekit gitu Lumayan lah kerasanya Tapi gak bikin muka jadi merah-merah Dan kalau dirabah kulit tuh Langsung jadi Hmm Halus banget Terus pas bangun keesokan paginya Itu wajah langsung jadi Tling Cerah Glowing gitu Biasanya aku pakai dia Dengan bantuan kapas Jadi aku tuangin dulu ke kapas Baru aku usap-usapin ke wajah Selanjutnya Extra Toner udah Cuman itu aja Jadi cus Kalian langsung cobain aja Link di description box Yang kedua adalah Hydrating Toner Aku punya Yang pertama adalah Keep Cool & Soothe Toner Ini my all-time favorite Hydrating Toner Belum ada duanya sih Buat efek menenangkannya ya Soothingnya Kemampuannya yang bisa di-layer Dengan apa aja Definitely recommend this Dan harganya juga Masih tergolong terjangkau kok guys Karena Dapatnya banyak ya Ini tuh 160 mili Tapi kalau misalnya temen-temen Mau cobain dulu Kalau gak salah Keep Cool tuh jual yang Size trial-trialnya Jadi nanti aku akan link juga di bawah Kalau misalnya kalian tertarik Untuk cobain Dan gak mau langsung beli yang gedenya Bisa beli yang size travelnya dulu Tapi gak nyesel kok Langsung aja beli yang gedenya Udah banyak by the way Temen-temen Instagram yang keracunan Dan mereka juga laporkak Cocok Oh iya lupa aku bilang juga Kalau tekstur tonernya ini tuh Agak beda gitu Dengan toner-toner lainnya Dia gak hanya cair Yang cair seperti biasa Tapi cairnya itu memberikan Efek lembab dan kenyal ke kulit Jadi habis apply Dan waktu dia udah menyerap Udah mulai terasa Toko kenyalan-kenyalannya Padahal hanya dari sebuah toner aja Terus bebas Kalian habis expo Pake toner ini bisa Kalian pake toner ini Pagi dan malam Boleh Mau dilayar dengan apapun AHA-BHA Retinol Vitamin C Anything Ini bisa fit in di semua jenis skin care FYI Udah botol kedua aku Jadi aku udah habisin Satu botol full Plus setengah Dan aku juga udah restock yang size huge Giantnya nih 350 ml Next hydrating toner Ada di Our Skin Your Skin Bay Niacinamide Ini bagus loh guys Untuk menghidrasi kulit Sekaligus manfaat tambahannya adalah Mencerahkan Karena dia mengandung 7% Niacinamide Sama ada 1% Alpha Arbutinnya juga Jadi cukup maksimal sih Untuk sebuah toner Yang mau mencerahkan kulit Membudarkan bekas jerawat Bisa ekstrain di toner ini Aku udah pernah abisin Satu botol penuh full Dan efeknya Mantap Selesai dunia pertoneran Yang terbaik di 2021 Kita masuk ke Serum Serum nih item yang paling banyak Di video ini Yang pertama Aku mau mulai lagi Dari Exo Serum ya guys El Formula Ini El Formula Intensive Peeling Solution Ada AHA BHA PHA Dan BSA SM Sebenernya ini not recommend Buat pemula ya Karena cukup tinggi gitu AHA nya Cuman Untuk AHA yang cukup tinggi ini Dia diimbangi Sama komposisi Yang namanya BSA SM Yang mana BSA SM ini adalah Gabungan dari 7 komposisi alami Yang bagus banget Untuk menenangkan kulit Meredakan kemerahan Meredakan iritasi Yang udah bener-bener Diteliti Manjur banget Buat penderita Kulit yang kering banget Bahkan sampai yang Merah-merahnya tuh Nggak tertolong BSA SM ini Mampu untuk Meredakannya Ini memang tingling Efeknya atau efek Cekat-cekitnya tuh Paling strong Menurut aku Di semua produk Skincare Exfoliasi yang pernah Aku cobain Ini yang paling Strong efek Cekat-cekitnya Tapi Tidak menyebabkan Kemerahan sama sekali Karena diimbangi Sama BSA SM nya guys Dan yang aku suka Ini juga punya finish Yang glowing Bikin muka tuh Lebih halus Dan ada efek Membantu Meredakan jerawat juga Sama dia ngefek ke Memudarkan bekas jerawat Jadi feel free Untuk cobain ini Buat temen-temen Yang udah terbiasa Exfol Terus mau tingkatkan Power exfoliasinya Biar sel-sel Penutup mati tuh Lebih cepat terangkat Muka lebih cepat Glowing Dan efeknya Lebih cepat terasa Next ke retinol nih guys Retinol pertama Yang aku cobain Selama hidup Pertama kali aku cobain Produk retinol Adalah dari Glow Labs Dan memang Langsung jatuh cinta Ini udah botol Keempat deh Kalau nggak salah Temen-temen yang ikutin Di Instagram pasti tau Sering banget aku share Soal retinol ini Glow Labs retinol Sika night serum Dan dia punya 5% Drenactive Gretinoid Kalau misalnya temen-temen Mau menggali lebih jauh Cari tau lebih jauh Udah pernah aku review juga Kalian bisa langsung aja Klik video yang ini Aku tuh lumayan takut banget Untuk cobain retinol Karena memang manfaatnya tuh Golden banget ya Emas banget Banyak banget Superstar banget Ini sampai dijuliki Skincare kerajaan Tapi memang Efek sampingnya juga Kerajaan guys Maksudnya kalau misalnya kita nggak tergiasa Atau masih pemula Masih starter nih ya ceritanya Resiko untuk iritasi tuh tetep ada Tergantung juga sih Jenis vitamin A-nya tuh apa Dan formulasi skincaritinolnya tuh Dibuat seperti apa Tapi ketakutan aku tuh Nggak terjadi Nggak menjadi kenyataan Karena ini tuh Glow Labs pakai Gentle Technology guys Namanya ada Lactose sama milk protein Yang membantu penyerapan Bahan aktif di kulit tuh Lebih gentle Dan bisa lebih Ditoleransi sama kulit kita Malah kecanduan guys Kecanduan retinol dari Glow Labs Sampai sekarang aku pun Belum berani untuk Cobain retinol yang lain Efeknya di kulit wajah aku adalah Selain dia menyamarkan kerutan Dan garis-garis halus Menyamarkan tampilan Pori-pori juga nih Dan dia membantu Memudarkan bekas jerawat Apalagi yang udah Menghitam itu guys Dan bandel banget Untuk hilang Bisa coba pakai retinolnya ini Kalau di aku pernah ada Bekas jerawat yang Bandel banget di dahi Pas pakai retinol ini Pudar guys Dia juga mampur Merdain jerawat loh Ya retinol itu Kalau aku sebaiknya Nggak dicampur sama Skincare AHBHA Kalau misalnya lagi Exfoliasi Udah gak usah pakai Serum retinol Pakai dulu serum yang Mengembabkan atau Menghidrasi kulit Selanjutnya aku mau Ke keep cool lagi guys Ini serumnya Ini aku juga botol kedua Jadi aku udah habisin Satu botol penuh Plus setengah Keep cool and soothe serum Ini enak banget juga Untuk meredain kemerahan Jerawat-jerawat merah radang Bisa reda pakai ini Jadi kalau misalnya kalian Mau pakai rangkaian Keep cool itu sebenernya udah permulaan Yang baik ya Untuk segala macam Permasalahan kulit Terutama kemerahan Dan jerawat meradang Aku setelah Exfoliasi tuh Kebanyakan atau Keseringan Pakai keep cool and soothe serum Atau Marine collagen Ini juga salah satu best serum deh 2021 pokoknya Karena kalau si marine collagen ini Dia kenyalnya tuh Dapet banget Tekstur jari halus tuh Dapet banget juga Dari marine collagen Plus ginseng root extract Karena ginseng tuh Bisa mencerahkan juga guys Jangan meremehkan ginseng Soalnya aku mau rangkum aja Mereka berdua Best serum Buat menenangkan kulit Membuat kulit kenyal Tapi kalau kalian Lebih cari ke tekstur Dan mengenyalkan kulit tuh Yang marine collagen Kalau mau Lebih meredakan kemerahan Yang paling enak tuh Yang keep kulit Selanjutnya Yang terbaik untuk Mencerahkan kulit nih Jadi kulit yang pusam Bisa lebih Celing-celing-celing Bercahaya kembali Atau misalnya Ada kulit wajah yang belang Bisa merata lagi gitu Warna kulitnya Aku punya Tiga Karena Yang terakhir ini Ini yang super duper Affordable Dia di bawah Rp50.000 Implora Terbaik pokoknya Yang midnight serum Tapi gak seperti namanya ya guys Dia gak hanya bisa dipakai Malam hari Kok pagi hari juga boleh Aku gak melihat Ada komposisi yang Tidak boleh gitu Dipakai di pagi hari Jadi feel free Kalo misalnya Kalian mau pake Setiap hari Pagi dan malam Ini bisa Efeknya juga bagus Bisa mencerahkan kulit In case Kalo misalnya temen-temen Punya budget lebih Dan pengen Lebih cepet gitu efeknya ya Kalian bisa cobain Yang Nutritia ini Aku punya udah abis Botalnya juga udah aku buang Kenapa aku belum restock Karena aku lumayan banyak Coba-cobain serum brightening Lainnya ya Tapi memang Kalo untuk bekas Paling cepet si Nutritia sih Cuman alternatifnya Ada juga Afoskin Ini yang Alpha Arbutin Sama Nutritia Arbutin Ini juga Arbutin Bedanya apa mereka berdua Kalo di kulit wajah aku ya Aku merasa Nutritia itu Dia lebih Tertarget gitu Jadi khusus untuk Di area bekas Yang menghitam aja Tapi kalo untuk Secara efek keseluruhan Aku misalnya Lagi kusam nih Kusamnya merata Seluruh wajah Dan mau kembali Cerah Merata seluruh wajah Nah itu bakalan aku pake Si Afoskin Arbutin Ini juga dipake sama suami aku Karena memang formulasi Si Nutritia Sama formulasi yang Afoskin ini Masih Afoskin lebih ringan ya Menurut aku Silahkan temen-temen pilih Yang mana yang lebih Masuk ke preferensi kalian Yang terakhir Untuk mencerahkan Dan memudarkan bekas jerawat Ini juga gak kalah bagusnya guys Yaitu Vitamin C Ini bisa jadi alternatif banget Kalo misalnya Kalian tuh gak cocok Sama yang namanya Nacinamide Gak cocok sama yang Alpha Arbutin Silahkan coba Skincare Vitamin C Dan aku rekomen juga Glow Labs Glow C Serum ini Karena Gentle juga again Jadi kalo misalnya temen-temen Gak pernah cobain Kandungan aktif vitamin C Sebelumnya Bisa mulai dari Glow Labs Dia ada efek Antioksidannya juga Jadi kalo ini Paling cocok dipake Pagi aja sih Menurut aku ya Tapi sebenernya Gak masalah sih Kalo vitamin C Kalian mau pake Pagi sama malam Cuman berhubung Best friendnya nih Si sunscreen Sunscreen apa aja Vitamin C tambah sunscreen Sama dengan mantap Itu dipake Pagi aja Udah cukup Jadi malam kalian bisa Lebih fokus ke Misalnya retinol Atau lebih fokus ke Skincare menghidrasi Boleh Semoga di tahun depan Aku bakalan bisa Explore lebih banyak lagi serum Jadi lebih Bervariasi lagi Yang bisa aku Rekomendasikan ke temen-temen Berdasarkan pengalaman aku Waktunya ke Moisturizer guys Yang menurut aku Paling susah Dicari yang cocok Sebenernya adalah Stella Aqua Quention Gel Tapi itu udah Discontinue Jadi aku mau jelasin Disini aja guys Kalian Karena banyak banget Pertanyaan di Instagram Kak aku udah terlanjur Keracunan Lastella Aku akan Jingel Tapi mau restock Aku cek Di Charis Udah gak ada Di Shopee Udah gak ada Seri banget Karena memang Dari Lastella sendiri Udah menghentikan produksinya Aku pun seri banget Dan galau banget Karena itu Sampai sekarang ini Enak aja gitu Di kulit Dia paling ringan Tapi efek Ngelembapinnya Paling enak But ya It's okay Aku masih punya Yang versi lokalnya Salah satu yang terbaik Di Moisturizer 2021 Adalah Something Ceramic Skin Savior Aku udah abisin Tiga botol Hanya sayangnya Buat temen-temen Yang alergi sama Ikan laut Kurang rekomend Untuk pake ini Karena dia pake Merin Collagen Sama halnya Dengan yang ini Pokoknya kalo yang namanya Merin Itu diambil dari Ikan laut guys Collagennya Jadi kalo misalnya Kalian ada alergi sama halal itu Sayangnya Sebaiknya Hindari Tapi di luar itu Ini enak banget Dia bisa ikut Mencerahkan kulit juga Menghaluskan tekstur kulit juga Menjaga skin barrier Yang paling penting Jadi bakal jarang banget Jerawatan yang parah banget Kalo pake Si Something Ceramic Skin Savior Moisturizer selanjutnya Ada Glow Labs Peptide Moist Ini tuh salah satu Moisturizer yang teksturnya Paling ringan Dan menurut aku Cocok juga Sampai ke kulit yang Berminyak banget ya Karena dia teksturnya Gel yang super ringan Cuman kekurangannya Kalo buat kulit kombinasi sih Kayak aku ya Dia kurang Melembabkan gitu Di area aku yang kering Tapi walaupun begitu Aku udah abisin 2 jar guys Aku diem-diem Karena memang Ah rasanya masih kurang deh Buat kombinasi skin Jadi aku masih mencari-cari Yang seenggaknya bisa Menyamai lah ya Si Something Ceramic Skin Savior Atau La Stella Aku-aku yang cincel Tapi versi Lebih affordable lagi Ini tergolong di Yang gak yang Bagus banget 100 nilainya Dari 100 Tapi enak lah dipake Waktunya aku pake Berjar-jar Isinya emang dikit ya Satu jar gini Cuman 20 gram Dan yang terakhir Ia sama ringannya Dengan Glow Lapse Menurut aku Tapi dia masih memberikan Kelembapan yang cukup Enak dan terasa Buat kulit yang kombinasi Jadi lebih meluas lah Tipe kulitnya Selain kulit berminyak Boleh Kulit yang kering Juga masih cukup Untuk merasakan Kelembapan dan hidrasinya Yaitu Azarin Ini memang aku baru Belum lama cobain Tapi selama ini Aku bener-bener suka Jadi aku kasih saran deh ya Buat kalian guys Kalo misalnya Kalian punya kulit Yang berminyak banget nih Bener-bener Gak ter tolong deh Kalian bisa pake Yang Glow Lapse Peptide Moist Tapi kalo misalnya Kalian yang Oke berminyak aja Sampai ke kombinasi Jadi masih ada Kering-keringnya Itu aku rekomend banget sih Yang Azarin Buat moisturizer yang Affordable Menurut aku Azarin Oil Free Brightening ini Enak Nanti soon bakalan Aku full reviewnya Buat ngebahas Ingrediencenya apa aja Kurangan dan kelebihannya Apa aja Tapi pokoknya overall Ini salah satu moisturizer Yang aku temukan Yang aku suka Di tahun 2021 Selanjutnya sunscreen Aku mau mulai Dari sunscreen yang Paling aku susah move on Yaitu Anessa Aku juga lupa Apakah ini masuk ke Best Skincare 2020 Tapi ini Mau masukin lagi deh Karena memang enak banget Pakenya Kekurangannya adalah Memang kemahalan guys Jadi kalau misalnya Habis dompet Menangis Cuman memang dia tinggi Sync Oxide Sync Oxide itu Kandungan sunscreen Fisikal ya Fisikal yang Kuat banget Perlindungannya Sama UVA Maupun UVB Terus tahan lama juga Gak bikin kusam Itu yang paling penting Gak bikin bruntusan juga Cocok buat segala jenis kulit Kalau misalnya kalian Tipe yang jerawatan banget Parah Tapi tetep harus dong ya Pake sunscreen Dan takut mau coba-coba sunscreen Langsung aja cobain Anessa Formulasinya tuh ringan banget Gak tau kenapa Tiap kali aku rekomendasikan ini Dan buat first timer Yang mau pake sunscreen Mereka juga langsung cocok Kalau misalnya mau yang lebih affordable Dia ada yang versi Lebih kecilnya Kalau misalnya kalian Gak punya budget yang Sebanyak itu Bisa cobain dari Glow Labs lagi Ini yang physical Sunscreennya Dia juga termasuk ringan ya Menurut aku Gak terlalu Punya banyak White cast Justru ini lebih kurang white cast Daripada si Anessa Yang menurut aku Teksturnya lebih creamy gitu Tapi kalau dibaur Sama-sama gak terasa berat sih Justru dia ada efek sejuk-sejuknya Cepet banget Nyerapnya ke kulit Dan gak susah buat dibaur Dia physical sunscreen Yang affordable Teringan Yang pernah aku coba Jadi masuk ke Best skincare 2021 Kalau tadi dominan Ke physical sunscreen Aku mau ke Chemical sunscreen Khususus Aku suka dari White Lab Video yang terakhir tuh Aku bahas No card no edit loh Review soal white lab Satu-satunya yang aku gak suka Adalah dia agak Dikit-dikit aja bikin kusam Tapi kan aku pemakai makeup ya Jadi habis pake sunscreen Aku langsung pake concealer Langsung pake bedak Itu teratasi ke kusamannya Kecuali temen-temen Bukan tipe yang pemakai makeup Cuman bergantung sepenuhnya Ke suatu sunscreen Terus keluar rumah Aku gak begitu menyarankan Karena finishnya agak Agak dikit-dikit Dikit aja kusamnya Dan kalau di Ritesh Juga aku suka Sama teksturnya Banyak banget chemical sunscreen Yang aku suka Sebenernya ada Azarine Ada eminat juga Tapi ini ya SPF-nya paling tinggi Jadi aku masukin ini aja Cuman ya By the way Kalau misalnya kalian Gak terlalu suka Yang ada efek peel-offnya Ada daki-daki yang keluar Dari sunscreennya White lab Glow labs Dan Anessa Itu tidak bisa dihindari Tetap bakal ada peel-offnya Tipis-tipis Tapi kalau kalian Gak mau ada peel-off Sama sekali Better chemical sunscreen Dari Azarine Yang ini Untuk sunscreen spray Untuk memudahkan Ritesh Dan favorit aku Masih dari Anessa Yang ini Yang dikocok-kocok Spray aja Dari jarak Kayak seginilah ya Kurang lebih Udah mau selesai guys Tinggal eye cream Eye cream yang terbaik Di tahun 2021 Adalah Something Game Changer Ini ngaruh banget sih Di garis-garis halus Sekitar mata Apalagi kalau senyum kayak gini Ini kan pasti akan ada Garis-garis halus gitu Cukup manjer juga Buat mata panda Atau lingkaran hitam Jadi boleh banget Cobain yang ini Yang kedua Yang aku suka Karena ada touch sensornya Yaitu L-Formula Ini juga ngefek banget Ke lingkaran hitam Sama kantong mata gitu Mata yang lagi bengkak-bengkak Dia bisa bantu turunin Pake L-Formula Last one Ada Total jerawat Yang terbaik Di tahun 2021 Fixi Agnock ini Sama Mohon maaf Aku lupa banget Bawa Yang White Lab Kalau Agnock Aku suka pake Kalau misalnya jerawatnya Belum muncul ya Masih prajerawat gitu Tapi aku udah Ngeh gitu Pekal Ini bakalan jadi jerawat nih Langsung aku taruh ini Merahnya langsung reda Jadi batal tuh Jadi jerawat Kalau misalnya dia udah terlanjur Jadi jerawat Aku lebih pilih si White Lab Cukup cepat untuk meredakan jerawat Di beruntusan juga And that's all guys Gila sih Produk lokal tuh udah Bagus-bagus banget guys Semuanya gak habis pikir Cukup sulit sebenernya Untuk memilih Yang terbaik Dari antara yang terbaik Di tahun 2021 Dan sebenernya Masih ada skincare Yang bakalan aku coba juga Di selama bulan Desember Semua link produk skincare Bakalan aku taruh Di description box Dan below Jadi temen-temen bisa langsung aja Cek disana ya Jangan lupa juga Follow aku di Instagram At Jimmy Malivia Karena aku sering share Hal-hal yang gak aku share Di Youtube Rotiinitas aku Rekomendasi products Tips Beauty Skincare And more And thank you guys so much For watching this video I will see you guys In my next video Bye-bye guys Bye-bye guys